Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel ini Salam sejahtera untuk kita semua Khusus rekan-rekan guru penerima TPG Kali ini saya akan mengupdate tentang Adanya refocusing anggaran Lalu kemudian 32 daerah yang sudah Merealisasi sertifikasi Refocusing anggaran ini merupakan Salah satu kebijakan yang dibuat oleh Menteri Keuangan, yang mana disebutkan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Menyampaikan, pemerintah akan melakukan Refocusing anggaran sebesar 26,2 triliun Untuk memenuhi kebutuhan penanganan Pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi Ini saya sampaikan ya terkait Bidang-bidang penganggaran yang nantinya Akan dikenakan akibat refocusing ini Nah dalam sidang kabinet telah disepakati Akan ada refocusing tahap selanjutnya Untuk membiayai sebesar 26,2 triliun Plus 6 triliun yang berasal dari Transfer keuangan dana desa Ini disebutkan oleh Menkyo seminggu yang lalu Menkyo memastikan refocusing Tidak akan mengganggu belanja KL Pemerintah telah mengamankan belanja KL Seperti belanja operasional, belanja pegawai Belanja multi-years kontrak Belanja untuk pemulihan ekonomi Dan penanganan COVID-19 Serta belanja penanganan bencana Belanja yang berpotensi untuk refocusing adalah Belanja honorarium, perjalanan dinas Paket meeting, belanja zasa Bantuan pembangunan gedung Pengadaan kenderaan anggaran Dari kegiatan yang belum dikontrakkan Yang tidak mungkin akan selesai pada tahun ini Ini yang tadi agar dilakukan prioritas kembali Dan akan disalurkan untuk belanja penanganan COVID-19 Dan pemulihan ekonomi Tutup Menkyo Nah ini saya sampaikan agar Sekiranya informasi refocusing ini Tidak disalah gunakan Walaupun kalau kita lihat Sampai dengan hari ini Masih banyak daerah Yang sertifikasi TW1-nya pun Belum direalisasikan Misalnya Kabupaten Mentawai Belum seluruhnya merealisasikan Sertifikasi TW1 Kemudian sebagian Papua Kabupaten Karo Kabupaten Simalungun Ini terkendala di anggaran Daerah tersebut Namun tentunya Sesuai dengan undang-undang yang ada Dana sertifikasi tidak akan bisa digunakan Bahkan refocusing tadi pun Sertifikasi tidak bisa diganggu Sehingga dalam hal ini Kalau ada pihak-pihak yang mengait-ngaitkan refocusing Dengan sertifikasi Barangkali menurut saya tidak beralasan Yang berikut kita akan bahas Pencairan sertifikasi Ini salah satu kiriman dari Sahabat Profesi Guru Bahwasannya Surabaya sudah cair Ini hanya salah satu yang saya pilih Mewakili saja ya Saya akan simpulkan saja Agar lebih singkat Nah sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa Daerah yang sudah merealisasikan Di minggu lalu adalah Tuban Sukabumi Kemudian Seragen Lalu Jakarta Sebagian untuk jenjang TK Paut Pali Banjarmasin Nakageo Dan Maluku Untuk jenjang SD SMP Lalu kemudian dilanjutkan Lagi adalah Kabupaten Lingga Kabupaten Malang Jember Kemudian Lampung untuk SMA Kabupaten Mamuju SMP SD Tulang Agung Pelangka Raya Kemudian Morowali Nah ini secara umum adalah Jenjang SD SMP Nah hari ini kita akan lanjutkan 16 lagi Bapak Ibu sekalian Yakni yang sudah merealisasikan adalah Kabupaten Kaur Bengkulu Ini jenjang SD SMP Bapak Ibu sekalian Kemudian dilanjutkan Kabupaten Ogan Komering Ulu Itu Sumatera Selatan ya Lalu Sumatera Selatan lagi Kabupaten Musirawas Jenjang SD SMP Untuk Sumatera Utara Yang sudah mencairkan adalah Kota Tanjung Balai Walaupun secara bertahap Jenjang SD SMP Kemudian Provinsi Gorontalo Itu Kabupaten Gorontalo Jenjang SD SMP sudah Matra Barat Untuk Kabupaten Periaman Jenjang SD SMP sudah Lalu Jambi Ini Kabupaten Tanjung Jabung Juga sudah Jenjang SD SMP Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat Juga sudah Walau secara bertahap Lalu kemudian Sulawesi Selatan Sudah mencairkan itu Kabupaten Nrekang Untuk jenjang SD SMP Lalu Jawa Barat Ini adalah Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor Juga sudah Direalasi ke Salah bertahap Lalu Kabupaten Purwakarta Jawa Barat Juga jenjang SD SMP Lalu Kabupaten Cimahi Jawa Barat Jenjang SMP SD Kemudian Jawa Barat Lagi Bekasi Jenjang SD SMP Jawa Timur Sudah merealasikan itu Kota Surabaya Seperti yang saya sampaikan di awal Lalu Jawa Timur Masuk ke Kabupaten Gresik Juga sudah Lalu yang terakhir adalah Kabupaten Ngawi Bapak Ibu sekalian Nah kita akan Terus memantuk Perkembangan pencairan Sertifikasi TB2 kita ini Semoga kiranya bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh